Jangan lupa untuk subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya Hingga saat ini kasus COVID-19 di Indonesia belum juga menunjukkan penurunan yang signifikan Bahkan COVID-19 juga menyerang tenaga medis yang mengakibatkan cukup banyak fasilitas kesehatan yang terpaksa ditutup sementara Lalu bagaimana kondisi kekuatan tenaga medis dan juga infrastruktur Dan saat ini serta apakah fasilitas kesehatan di Indonesia masih bisa mengokomodasi pasien di tengah tren peningkatan kasus yang terus terjadi Kita akan membahasnya bersama Ketua Umum Ikatan Dokter Indonesia, Dr. Daeng Fakih Serta analis data dan inisiator pandemi TOK, Firza Radiani Selamat pagi Pak Daeng dan juga Mas Firza Selamat pagi Mas Adi Assalamualaikum Oh ya, walaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Pak Daeng, dari total 2.938 rumah sakit dan juga diantaranya 868 rumah sakit COVID-19 Plus puskesmas dan lain-lain Berapa yang sudah kewalahan atau mungkin bahkan sudah tutup saat ini? Mungkin IDI punya datanya Ya, begini kalau Ikatan Dokter Indonesia itu tidak berkaitan dengan fasilitas ya Itu lebih tepatnya memang data itu ada di Kementerian Kesehatan secara nasional Dan di masing-masing daerah itu di Dinas Kesehatan Jadi dari sekian, 2.000 sekian itu rumah sakit Kalau saya mendapatkan informasi dari Kementerian Kesehatan dalam Lili Perkadir Memang yang lagi melakukan, masih ada sisa 40% itu yang masih belum menangani COVID-19 Nah, itu barangkali dengan peristiwa penutupan-penutupan rumah sakit Karena ada kluster di rumah sakit tersebut Saya kira perlu ada strategi Rumah sakit-rumah sakit atau puskesmas atau klinik yang belum bisa menangani Itu didorong, dipersiapkan untuk bisa menangani Itu yang melakukan adalah pemerintah daerah masing-masing melakukan pemetaan ini Ini penting, karena ke depan COVID-19 ini masih bertambah terus Pemetaan seperti itu, mana yang belum Kemudian berapa bednya yang disediakan Kemudian mana yang ditutup sementara Ini pemetaan ini perlu diketahui Kalau bisa, pemetaan seperti ini Itu diketahui oleh semua pihak Supaya perencanaan, pelayanan di rumah sakit, di puskesmas itu bisa baik Jadi selama ini belum secara transparan dan juga terbuka Serta juga bisa dilihat oleh semua orang ya Terkait dengan kapasitas rumah sakit Dan juga ruangan mana saja yang sudah okupansinya sudah penuh Begitu ya, Dr. Dayang ya Informasi dari Prof. Kadir, Ketua Badan PPSDM Itu di website Kementerian Kesehatan Katanya sudah ada Tapi alangkah baiknya Masing-masing daerah itu melakukan supah Sehingga semua masyarakat, stakeholder mengetahui Kemampuan ke depan, pelayanan rumah sakit Atau puskesmas seperti apa Ketersediaannya seperti apa Dan kemudian yang tutup berapa Sehingga memberikan arahan perencanaan ke depan Satu itu Yang kedua, masyarakat itu bisa mengetahui Kemana dia harus datang ke rumah sakit mana Yang masih ada bednya Yang masih bisa menampung pelayanan Kalau itu di masing-masing daerah Dibuka dan diketahui oleh masyarakat Nah, masyarakat itu gampang Kalau dia butuh pertolongan Gampang sekali dia datang ke rumah sakit Yang di tempat, di rumah sakit tersebut Masih tersedia untuk dilakukan perawatan Baik, sebelum kita ke Mas Firza Ada yang satu pertanyaan lagi Ini alasannya kalau dari temuan Anda di lapangan Alasannya karena memang kapasitasnya Atau okupansinya sudah penuh Dari rumah sakit-rumah sakit itu Atau memang tenaga kesehatan dan dokter Yang saat ini sudah banyak juga Yang dirumahkan, diistirahatkan Dan juga terpapar begitu Ya, ini beragam Ada yang seperti Jakarta ya Sudah dinyatakan oleh Kepala Dinas Itu sudah 70 persen Kalau sudah 70 persen Berarti kapasitasnya ini yang Sudah mendekati penuh Dan harus ada strategi untuk mempersiapkan Misalnya ditambah kapasitasnya Atau ditambah rumah sakitnya Persoalan yang sebenarnya sudah lama kami ingatkan Itu adalah kekuatan petugas kesehatan Petugas kesehatan ini Tidak bisa diproduksi dalam Seminggu, dua minggu Atau sebulan, dua bulan Sehingga petugas kesehatan Kami sudah wanti-wanti dari awal Petugas kesehatan ini jaga Jangan sampai sakit Jangan sampai terinfeksi Apalagi sampai gugur Karena kalau itu terjadi Maka Orang atau petugas Yang akan memberikan pertolongan itu Akan berkurang jauh Ini yang perlu kita Perhatikan bersama Sampai ketua umum PDNO waktu kami datangi itu Wanti-wanti juga Supaya akas ini dijaga Ketua Muhammadiyah juga begitu Sudah bilang Ini harus diselamatkan Kenapa? Bukan untuk secara pribadi kami sendiri Tapi yang paling penting Kalau petugas kesehatan Tenaga medis Itu tidak dijaga Dan kemudian terinfeksi Atau malah gugur Sampai sekarang ini Kalau dokter sudah nembus Angka seratus orang ini Itu akan berkurang petugasnya Kalau berkurang Dengan penambahan yang banyak Pasien ini Sekarang sudah tembus sehari 3.000 pasien Itu pasti rumah sakit Atau pelayanan kesehatan Pasti kewalahan Dengan banyak berkurangnya Petugas kesehatan Dan tenaga medis Kewalahan dan berdampak pada masyarakat Yang mengeluh sakit yang lain Di luar COVID-19 ketika ke rumah sakit Rumah sakitnya juga sudah kewalahan Begitu ya padanya Kita ke Mas Firza Mas Firza ini kan Kalau kita lihat Kementerian Kesehatan Pada 7 Agustus 2020 Mencatat 40,1 persen Dari 37.828 Kapasitas tempat tidur Isolasi rumah sakit Telah digunakan Dalam penanganan Pasien COVID-19 Dari teman-teman sendiri Dari Mas Firza sendiri Adakah analisa terkait Dengan kapasitas yang sudah full Dan juga mungkin tenaga medis Dan juga tenaga dokter Dan juga tenaga kesehatan Yang juga sudah kewalahan Saya jelaskan Mas Ade Jadi kami punya data terbaru Di tanggal 23 Agustus Data telekaman kes Kapasitas tempat tidurnya Sudah dinaikkan 1.600 Cuma sayangnya Tidak bisa mampu menahan Okupasi ratenya rumah sakit Tempat tidur rumah sakit Jadi tempat tidur ditambahkan Namun Okupasi ratenya Malah naik Jadi 41 persen Sebelumnya 40,1 persen Nah Dari sini Kami juga Melakukan Analisa Bahwa Di Indonesia itu Rasio Ketercukupan Tempat tidur rumah sakit COVID-19 Itu sebesar 15 Artinya adalah Setiap 15 tempat Tidur di rumah sakit COVID-19 Itu Tandakutin Diperlebutkan oleh 100 ribu berikut Indonesia Ya Lalu Mengenai Dokter atau Tenaga kesehatan Yang kapasitasnya Semakin Semakin penuh Kalau tidak salah Tadi malam Sudah ada 100 dokter yang meninggal Itu data ID Lalu Data PPNI Per Agustus Itu menyebutkan 300 dari 1,3 juta Perawat Sudah terinfeksi COVID-19 50 sudah meninggal Analisa kami Selanjutnya Adalah Jadi dari Pasien aktif Jadi kan Pasien aktif itu Total kasus Dikurangi kesembuhan Dikurangi Kematian Itu Rata-rata 42% Dari pasien aktif Yang masih sakit ya Itu Kesederungannya Masuk rumah sakit Jadi Misalkan Misalkan Rata-rata Hari yang sekarang Di sepekan ini New cases daily-nya Itu 2.500 Berarti 40%nya Itu Kesederungannya Masuk rumah sakit Sementara Kalau Kalau kita lihat Sisa tempat tidurnya Di seluruh Indonesia itu Sudah Sisa 16.000 Sorry 23.000 saja Itu se-Indonesia ya Ya Lalu kita juga menganalisa Ada 14 Provinsi Yang sudah Di ambang batas Rata-rata Nasional Berarti sudah ada Di 41% Ke atas tadi Mas Ade Baik Mas Firza tadi Saya tertarik dengan Saya tertarik dengan Rasio tadi Antara 15 Ruangan 15 Kamar Atau tempat tidur Diperbutkan oleh 100.000 Kalau tidak salah ya Kalau dibandingkan Dengan Yang Rasio idealnya Seperti apa sih Mas Firza Mungkin ada data Memperbandingkan Dengan yang ideal Seperti apa Saat ini kami Masih menganalisa Untuk mendapatkan Datanya Karena harus Diperbandingkan Dengan Dengan data Negara-negara lain Saat ini kami Belum punya datanya Baik Mas Firza Kalau begitu Konsekuensinya apa ya Kalau misalnya Ada juga kan Yang mengatakan Bahwa nanti Dalam 3 bulan Atau 6 bulan Kedepan Fasilitas rumah sakit Dan juga tenaga medis Akan kewalahan Melayani Pasien Baik COVID-19 Maupun Non-COVID-19 Ini Hitung-hitungannya Seperti apa Dari teman-teman Pandemi Talks ini Ya Konsekuensi Nomor 1 nya Adalah Nomor 1 Contohnya ya Di Papua itu Sudah over capacity Sekarang Di datanya kami Sudah 107 persen Minus 33 Tempat tidur Itu nomor 1 Nomor keduanya Kesannya memang Secara nasional 41 persen itu Bagus Masih jauh Dari Batas ambang 70 atau 80 persen Bor Bet Okupasi Red Namun Kalau kita Ngomong Membicarakan tentang Pemerataan Pas Tempat sakit ini Seperti saya bilang tadi Kayak contohnya di Papua Kita gak bisa mengakses Tempat-tempat terpencil Yang ketiga Konsekuensinya adalah Menggunakan Rasio 42 persen tadi Bahwa 4 dari 10 orang Yang terpapar Tanda kutip Pasti masuk rumah sakit Pemerintah Pusat Dan dinkes Masing-masing daerah Harus menghitung Laju kecepatan ini Laju kecepatan Masing-masing Daerah Apakah nanti cukup Atau Kolaps Dalam 3-6 bulan ini Kami mempredisinya Seperti itu Contohnya Jakarta Jakarta ini Sisa tempat tidurnya Kami catat ini Tersisa 2.300 Sementara Dalam sepekan ini Tiap tidur Rata Ada 600 Pasien Nah misalkan 40 persen itu Masuk rumah sakit semua Pasti akan mulai Kolaps Makanya kita sudah mulai Dengar berita-berita Dari dokter Dari beberapa media Masa Rumah sakit di Jakarta Sudah mulai tutup Dan menolak Isinya Ini salah satu imbasnya Di Jakarta yang paling kelihatan Baik Baik Mas Firca Kita ke Pak Daeng Lagi Pak Pak Daeng Tadi kan sudah dikatakan Bahwa data terkini Sudah menyentuh level Seratusan Dokter dan juga Tenaga medis Yang dinyatakan Meninggal Begitu ya Kalau bisa digambarkan Sekarang teman-teman Dokter sendiri Seperti apa Kondisinya mereka Pola shift Mereka bekerja Lalu kemudian juga Karena mereka juga Jumlahnya terbatas Bagaimana mereka Harus berjibaku Melayani pasien Pak Daeng Bisa diceritakan Ya jadi Kawan-kawan Di lapangan itu Memang Dengan kondisi Yang tambah banyak Pasien Itu akan Bekerja Apa ya Ekstra Tapi kami Sudah menyampaikan Dan kami Sudah berkoordinasi Ke Baik ke Satgas Maupun ke Kementerian Kesehatan Bahkan Kementerian Dikut Karena Membawai Dokter PPDS Yang Menjadi Garda terdepan Dalam pelayanan Di rumah sakit Rumah sakit Tunjukkan COVID Jadi memang Yang pertama Supaya ini aman Itu tujuannya Supaya aman Kawan-kawan Nakas ini Dokter-dokter juga Supaya aman Supaya tetap Bisa menolong Amannya itu Bukan hanya Untuk dirinya sendiri Tapi harus Sebagai tenaga Yang tetap Bisa merawat Dan menolong Itu yang paling penting Yang pertama Memang kami Terus terang Meminta Penyediaan APD itu Betul-betul Dijaga Yang standar Nah ini Ini bekal Pertama Yang kedua Penjatualan Penjatualan Jam Kami memohon Untuk Jam kerja ini Dijaga dengan baik Mungkin tidak Boleh lebih dari 6 jam Supaya tidak capek Tidak Boleh ada Double Sekarang jaga Misalnya Sebaiknya besoknya Diistirahatkan Supaya tidak capek Karena kalau capek Pasti akan berisiko Gampang tertular Itu yang Yang ketiga Bagi kawan-kawan Yang sudah Memiliki Komorbid Yang usianya Sudah di atas 60 tahun Misalnya Itu diminta Untuk Kalau bisa Tidak praktek Istirahat dulu Karena itu Sangat berisiko Untuk tertular Yang terakhir Itu Seharusnya Petugas kesehatan Itu diperiksa Rutin PCR Karena Petugas kesehatan Itu memang Kerjanya tiap hari Berdekatan dengan Orang yang sakit Kemungkinan tertular Akan lebih besar Dari yang lain Kalau PCR rutin Dikerjakan Akan cepat Diketahui Siapa yang tertular Siapa yang tidak Kalau cepat Diketahui Maka yang tertular Itu segera Dilokalisir Di isolasi Sehingga tidak Menularkan Ke yang lain Kalau strategi ini Dikerjakan Maka penularan Di rumah sakit Sampai menutup Rumah sakit Itu bisa dicegah Baik Pak Daeng Dan juga Mas Pirsa Dan juga Pak Pirsa Tetaplah bersama kami Karena nanti kami akan Sambung lagi Perbincangan ini Dan Metro Pagi Prime Kita segera kembali Ya Anda kembali bersama kami Di Metro Pagi Prime Dan kita kembali Berbincang Tadi terakhir Kita sedang berbincang Dengan Pak Daeng Pak Daeng Tadi Anda mengatakan Bahwa solusinya adalah Penyediaan APD Yang lebih banyak Penyediaan Double Team Agar tidak lebih dari 6 jam kerja Memiliki Usia yang di atas 50 tahun Agar tidak praktek dulu Dan petugas kesehatan Diperiksa rutin PCR Pertanyaannya Jadi selama ini Tidak melakukan Indikator-indikator ini Dan bagaimana Selama ini Mereka bekerja Itu pertama Yang kedua Siapa yang melakukan Pengawasan ini Seharusnya Apakah Kementerian Kesehatan Atau justru dari Teman-teman dokter Di rumah sakit sendiri Atau bagaimana Pak Daeng Ya Memang APD Alhamdulillah Kawan-kawan Satgas Dari Kementerian Sudah memberikan Dan kami Dengan pertambahan Kasus yang banyak ini Kami sangat khawatir Ini kemudian Mengalami kekurangan lagi Jadi kami Kembali lagi Wanti-wanti Untuk dijaga Yang belum Memang Yang kami melihat Kawan-kawan banyak Apa Mengeluh Kecapek itu Itu mungkin Jam kerja Nah mohon Ini dilakukan Betul ya Dulu Seingat saya Waktu di RSCM Sempat ada korban Itu kemudian Diatur Penjagaan Kerja 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 Itu ya Dokter Kami memang Meminta Supaya tidak terpapar Terlalu lama Itu Menyarankan Maksimal 6 jam Supaya tidak terlalu lama Terpapar Dan tidak terlalu capek Nah siapa yang melakukan Pengawasan ini Harusnya Pak Daeng Apakah Kementerian Kesehatan Manajemen Rumah Sakit sendiri Ya Memang Manajemen Rumah Sakit Tetapi Manajemen Rumah Sakit Itu kan ada yang Apa istilahnya Yang memiliki Kalau Rumah Sakit Vertikal Itu Kementerian Kesehatan Tapi kalau Rumah Sakit Daerah Ya Dinas Kesehatan Setempat Nah kami memang Fungsinya Melakukan koordinasi Melakukan Advokasi Untuk Dilakukan pengawasan Terhadap Rumah Sakit Tentang Jam kerja Yang kedua Kami sangat meminta Petugas Kesehatan Itu Dilakukan pemeriksaan Rutin PCR Ada yang sudah Dilakukan Ya Ada yang sudah Melakukan Seperti Wisma Atlet Misalnya Itu rutin Melakukan Sehingga Angka tertularnya Petugas Kesehatan Yang saya dengar Di Wisma Atlet Itu masih zero Masih nol Karena mereka Rutin melakukan Pemeriksaan Tetapi Di beberapa Rumah Sakit Mungkin Tidak dilakukan Sama dengan Wisma Atlet Nah ini yang Mungkin Ada Pengawasan Supaya Hal-hal Yang kami Sarankan Itu dilakukan Karena kalau itu Dilakukan Menghindarkan Dari penularan Terhadap Petugas Kesehatan Dan juga Mencegah Supaya tidak Terjadi klaster Di rumah sakit Nah ini Juga berarti Mencegah rumah sakit Itu tidak ditutup Tetap bisa Melayani Ini yang paling penting Dokter Dan rumah sakit Bisa tetap Melayani Karena itu Memang harus dijaga Supaya tidak Terjadi penularan Dan tidak terjadi Klaster Baik Pak Daeng Kalau kita lihat kan Ada banyak Beberapa program Begitu ya Dari pemerintah Dan juga dari Gugus tugas Seberapa menolongkah Sebetulnya Pencarian insentif Bagi tenaga medis Lalu kemudian juga Tambahan relawan medis Lalu seberapa Menolong juga kah Dengan adanya Wisma atlet Rumah sakit Pulau Galang Dan lain-lain Kenapa Ternyata Dengan penambahan-penambahan Ini pun Ternyata Datanya seperti ini Yang kita berbincangan Apa sebetulnya Kontribusi dari Faktor-faktor Yang saya tadi Sebutkan tadi Pak Daeng Ya Jadi apa yang Sudah dikerjakan Satgas Oleh Kementerian Kesehatan Itu memang Sudah berjalan Dengan baik Tapi memang Di sana sini Masih perlu Ada penambahan Ada perbaikan Iya Masalah APD Alhamdulillah Sudah tertutupi Tapi dengan Perkembangan Seperti ini Hati-hati Jangan sampai lengah Tetap Harus ditutupi Dengan baik Yang belum Yang belum Diatur dengan baik Adalah penjatualan Petugas Kesehatan Petugas Kesehatan Ini kan memang terbatas Tetapi Dengan keterbatasan Petugas Kesehatan Atau istilahnya kami Itu dokter penanggung jawab Pasen DPJP Itu harus Disandingkan Dengan program Relawan Tidak Tidak usah Kemudian Semuanya Dilayani Dengan Dokter Yang tersedia Di rumah sakit Tersebut Kalau Hanya Diandalkan Dokter yang ada Di rumah sakit Tersebut Kemungkinan Besar Dengan jumlah Yang banyak Itu Bisa jadi Berkurang Tenaganya Kurang Kekurang tenaga Tapi Jangan dipaksakan Kemudian Karena kurang tenaga Jamnya Kemudian ditambah Sebaiknya Pakai Bantuan Relawan medis Ini yang perlu Digarang Dan itu Pemerintah juga Sudah menggalang Ini di daerah-daerah Harus Melakukan Apa yang sudah Menjadi petunjuk Di pemerintah pusat Pemerintah pusat Sudah melakukan ini Bahkan rumah sakit Seperti rumah sakit Sukomo Itu relawannya juga Dari Kementerian Kesehatan Dari kawan-kawan Ikatan Dokter Indonesia Lewat Kementerian Kesehatan Sebaiknya Semua daerah Melakukan hal yang sama Jangan hanya Menunggu dari pusat Nah ini yang penting Jangan menunggu dari pusat Masing-masing daerah Harus memiliki inisiatif Dan insya Allah Dekatan Dokter Indonesia Di semua wilayah Akan membantu Untuk melakukan itu Baik Padahal kalau tadi Solusi dari Anda Tadi adalah Bagaimana di daerah ini Lakukan mapping Mana rumah sakit Yang masih belum Melayani COVID Mana yang sudah Sehingga bisa Kemudian diatur Strateginya Begitu ya Itu solusi dari Anda Kalau dari Mas Firza Dari teman-teman Para peneliti ini Apa yang kemudian Direkomendasikan Agar kemudian Apa yang kita takutkan 3 bulan 6 bulan ke depan Tidak terjadi Sebagai penutup juga Mas Firza silakan Ya Mas Ade Secara komprehensif Strateginya Rumah sakit Dan Para dokter Dan tenaga kerja Ini kan Ujung dari sungai Dari hilirnya Kayak Sudah mulai Battleneck Secara komprehensif Selain Selain Mulai menambah Rumah sakit Terujukan Atau mengalih fungsikan Misalkan hotel Menjadi Menjadi Rumah sakit Dadakan Pemerintah juga Dan kemenkes Juga harus mulai Menekan ini Apa Tingkat penyebarannya Contohnya Dengan mengurangi Tingkat Positive rate Kita ada di Terata ada di 13,4% Itu standar WHO Negara yang sudah Berhasil mengontrol Positive rate Sebesar 5% Kita dua kali lipat Lebih Itu salah satunya Mungkin ya Dengan Membelakukan PSBB Di semua daerah Membatasi mobilitas Antar provinsi Lalu Tidak membuka Selentak Sekolah-sekolah Anak-anak Karena anak-anak ini Sebagai faktor Carrier Pembawa virus Lalu Solusi dari kami Adalah Perhatikan juga Ketersediaan tempat tidur Fasilitas kesehatan Dokter dan akas Untuk pasien Mount COVID-19 Mas Ade Jangan sampai Misalkan Kita Kita yang sehat-sehat ini Atau ada orang Kecelakaan yang datang Ke ICU ICU-nya penuh Itu juga faktor Yang harus dipertimbangkan juga Jadi jangan cuma fokus Ke COVID-19 Terima kasih Mas Firsa Dan juga tadi juga bergabung Ketua Umum Ikatan Dokter Indonesia Dr. Daing Fakih Serta analis data dan inisiator pandemi Tolok Firza Radiani Telah bergabung bersama kami Di Metro Pagi Prime Time